Muhadarroh keliling yang digelar Forum Komunikasi Dinia Takmiliyah atau FKDT Padang Barat kali ini diselenggarakan di Masjid Takwa Muhammadiyah pada minggu subuh. Kegiatan tersebut merupakan agenda rutin FKDT Padang Barat yang dilaksanakan setiap bulan dan diikuti puluhan santriwan serta santriwati MDTA sekecematan Padang Barat. Muhadarroh keliling ini sudah digelar sejak tahun 1995, namun sempat terhenti akibat pandemi COVID-19 dan tahun 2022 kembali dilaksanakan. Muhadarroh diisi dengan berbagai rangkaian kegiatan seperti penampilan Nasyid, Asmaul Husna, dan berbagai lainnya. Ketua FKDT Kecamatan Padang Barat mengatakan Muhadarroh keliling merupakan ajang silaturahmi serta wahana melatih mental bagi santri MDTA. Diharapkan kegiatan tersebut dapat menumbuhkan rasa cinta santri terhadap Al-Quran dan juga dapat memakmurkan masjid. Merupakan kegiatan sebagai ajang silaturahmi bagi kita di jajaran FKDT Padang Barat bagi santri maupun guru-gurunya. Sehingga setiap guru yang ada di MDTA Padang Barat, jadi satu sama lain bisa mengenal dengan kegiatan Muhadarroh keliling ini. Dan juga bagi anak-anak kita yang ikut tampil dalam kegiatan Muhadarroh keliling, bisa sebagai ajang untuk melatih mental mereka untuk tampil di depan orang ramai. Nah inilah salah satu tujuan bikin kita melaksanakan kegiatan Muhadarroh keliling ini. Alhamdulillah bagus kegiatan itu yang berlangsung pada pagi hari ini. Yang dihadiri oleh murid-murid MDTA, perwakilan dari MDTA Kecematan Padang Barat. Walaupun tadi subuh, tadi hujan, cuaca hujan turun, tapi Alhamdulillah guru-gurunya, kepala dan juga murid-muridnya juga datang. Karena ini memang adalah kegiatan rutin dan juga sudah bagi dirinya, artinya menjadi darah daging lah gitu kan. Karena acara yang dilaksanakan, walaupun dah hujan, tetap juga dia datang. Sementara itu, Muhadarroh keliling disambut baik oleh para orang tua santri. Para orang tua menyebut, Muhadarroh memberi manfaat besar terutama dalam mengasah kemampuan anak-anak mereka. Sementara yang dilaksanakan, kegiatannya selalu dalam silaturahmi anak-anak dari masjid lain, sama bergabung di MDTA, Takwa Pumadiyah, sama masjid, masjid-misi lainnya. Sama wali murid, bisa mentar anak-anaknya untuk muhadaran setiap hari minggunya ke masjid yang telah disediakan.